Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Alaraga. Yang terhormat para pelindung, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas PB Pordasi, yang kami hormati pula para Ketua Pengprof dan Pengda Pordasi, yang kami hormati para Ketua Pengkap, Pengkot Pordasi, yang kami hormati para pemimpin unit kegiatan olahraga berkuda, para atlet, para pelatih, dan para pelaku olahraga berkuda yang saya cintai, serta seluruh masyarakat olahraga berkuda di seluruh Nusantara yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum membaik ini. Namun, kita bisa memperingati hari ulang tahun Pordasi ke-55 tahun 2021 yang jatuh tepat hari ini, tanggal 9 Juni 2021. Alhamdulillah, dalam suasana seperti saat ini, kita semua masih terus semangat untuk membina olahraga berkuda yang kita geluti dan cintai bersama. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan ucapan selamat hali olahraga berkuda yang kedua, di mana jatuh pada tanggal 6 Juni 2021. Ini juga menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berbakti dan berkarya dalam memajukan olahraga berkuda di tanah air, sehingga mampu memprestasikan maksimal di tingkat internasional. Kedepan, setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, kita semua tentunya berharap bahwa pengakuan tanggal 6 Juni sebagai hari olahraga berkuda nasional tidak hanya sebatas pada anggota Pordasi dan insan berkuda saja, namun seluruh bangsa Indonesia bisa mengakuinya. Untuk itu, kita akan selalu berusaha agar tahun depan peringatan Hari Olahraga Berkuda bisa dilaksanakan lebih meriah di tingkat nasional. Paling tidak dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, bahkan Presiden Republik Indonesia, serta para pejabat tinggi lainnya, sehingga ke depan olahraga berkuda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Kembali kepada peringatan Hari Olahraga Tahun Pordasi ke-55 kali ini, merupakan perwujudan dari kita semua sebagai penerus Pordasi dalam menghargai para pendiri dan pendahulu Pordasi yang telah merintis pendirian Pordasi sejak awal dan membesarkannya sehingga seperti saat ini. Untuk itulah, ke depan Pordasi juga bercita-cita akan berusaha merealisasikan pendirian museum berkuda di tanah air, sehingga sejarah harus kita gali untuk bisa dikenang oleh para penerus kita yang akan datang. Sebagai penerus tugas kita ke depan, tentunya akan lebih berat untuk mewujudkan cita-cita para pendiri dan pendahulu kita. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh pengurus Pordasi di seluruh tanah air untuk meningkatkan rasa memiliki sekaligus saling bahu-membahu membesarkan organisasi Pordasi melalui raihan prestasi nasional dan internasional yang membanggakan rakyat Indonesia sekaligus mampu meningkatkan harkat martabat dan kehormatan bangsa Indonesia. Usia 55 tahun bukan lagi muda, tetapi sudah sangat dewasa sebab sudah setengah abad lebih. Untuk itu, perlu adanya percepatan dalam membenahi olahraga Pordasi ini sebab raihan prestasi tertinggi di olahraga berkuda sudah pasti sangat memerlukan dukungan pengelolaan organisasi yang baik dan modern di eras digital saat ini. Teknologi informasi sangat dibutuhkan guna mempermudah pengelolaan sebuah organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Mulai tahun ini, PP Pordasi akan merintis sebuah sistem aplikasi guna menunjang seluruh kegiatan di olahraga berkuda sehingga tercipta sebuah industri olahraga yang banyak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi seluruh stakeholder olahraga berkuda dengan rasa memiliki yang tinggi. Diharapkan semua pihak bisa membantu dalam mengumpulkan berbagai data mengenai olahraga berkuda guna dijadikan big data dalam sebuah database yang sangat lengkap. Memang tidak mudah untuk membangun sebuah sistem yang terintegrasi perlu waktu dan berbagai upaya lainnya termasuk biaya sehingga butuh peran serta dari insan Pordasi guna mewujudkan sistem aplikasi dimaksud secara bertahap paling tidak sampai dengan tahun 2024. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi perkembangan olahraga berkuda di tanah air dengan segudang prestasi yang diraihnya dari masa ke masa. Semoga penghormatan dan pengabdian kita semua menjadi bagian dari amal ibadah kita sekaligus berguna bagi kejayaan bangsa Indonesia di tengah dunia internasional. Tentunya, sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan tetap semangat. Sekali lagi, selamat hari olahraga berkuda nasional yang kedua dan selamat hari ulang tahun konderasi yang ke-55 tahun 2021. Marilah kita tingkatkan rasa memiliki terhadap organisasi ini sehingga kita besarkan bersama-sama untuk sebuah tujuan yang mulia. Sekian dari saya, Wabilahi Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Santi, Santi, Santi Om dan Salam olahraga. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.